SIMAT INILAH KISAH CINTA TITIK SUHARTO DAN PRABOWO SUBIANTO yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Kisah Cinta Titik Suharto dan Prabowo kembali mencuat ke publik lantaran banyak yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana tidak, kisah Cinta Titik Suharto dan Prabowo masih menjadi misteri bagi sebagian orang. Keduanya diduga bercerai lantaran alasan politik. Hingga kini, Titik Suharto disebut-sebut sering diminta rujuk dengan Prabowo Subianto. Apalagi keduanya masih sama-sama sendiri selepas bercerai. Belum lagi, Titik Suharto selalu mendukung Prabowo Subianto dalam karir politiknya. Beberapa kali, Titik Suharto bereaksi soal diminta rujuk dengan Prabowo Subianto. Pada kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 10 April 2019, lalu, Titik Suharto diteriaki masa pendukung Prabowo Sandi. Masa pendukung bersorak dan berteriak, meminta Titik rujuk dengan Prabowo. Tampak dalam tayangan live kampanye Akbar Prabowo di saluran YouTube Dikdaya TV, awalnya Titik menyampaikan orasinya di atas panggung. Dalam orasinya itu, Titik meminta para pendukung Prabowo Sandi di Solo berjuang bersama memenangkan pasangan calon nomor urut 02. Titik kemudian menyampaikan salam, berniat mengakhiri orasinya. Namun terdengar teriakan masa, rujuk, rujuk, rujuk. Titik tampak tersenyum dan memegang telinganya, seolah menunjukkan bahwa dirinya sedang mendengarkan teriakan tersebut. Namun, ia juga langsung menutup kedua telinganya. Teriakan tersebut masih terus terdengar di antara masa. Melansir dari Tribun Medan, hubungan Prabowo Subianto dan Titik Suharto berawal dari sebuah perkenalan. Titik Suharto merupakan murid dari Sumitro Joyohadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Dari pertemuan inilah akhirnya Prabowo dan Titik Suharto menjalani sebuah hubungan romantis. Mengetahui sang putra berpacaran dengan Titik Suharto, Sumitro berpesan kepada anaknya untuk serius dalam menjalani hubungannya. Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Titik Suharto menikah pada Mei 1983. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi seorang putra sematawa yang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab di Sapa Didit Prabowo. Sayangnya, pernikahan Prabowo dan Titik hanya bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada Mei 1998.